Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat pelajar kita semuanya Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas Soal-soal assessment sumatif akhir semester 2 Pada mata pelajaran bahasa inggris Kelas 2 tingkat sekolah dasar atau matrasa ibtidaiya Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Sehingga prestasi kalian semakin meningkat Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Baik langsung saja kita ke soal yang pertama Ya, pilihlah jawaban yang benar Disini terdapat bagian dari suatu ayam ya Ini ya, bagian apa pada hewan ini ya Yang pertama A, wing Wing itu sayap Kemudian B, big itu paru Kemudian C itu tail Itu ekor Karena ini merupakan ekor Maka jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Kemudian soal nomor 2 Gajah mempunyai sepasang gigi Nah ini sepasang gigi Yang dinamakan A, trunk Kemudian B, tail C, task Untuk trunk ini artinya Belalai Ini belalai Kemudian tail itu ekor Kemudian task Ini gading Karena kita ketahui bahwa di gajah itu mempunyai sepasang A pair of teeth Yaitu sepasang gigi Yang kita sebut dengan gading Sehingga jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Yaitu task Yang artinya gading Baik berikutnya anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 3 Which part of the cat is this? Ya Disitu Bagian apa? Nah ini ya Bagian yang mana? Yang ditunjukkan dari Kucing Ini ya Bagian mana? The cat itu kucing Ini A The tail Yaitu ekor B The head Yaitu kepala C The body Yaitu badan Ya anak-anak semuanya Kita lihat ini merupakan badan Jadi jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Soal nomor 4 Nanny Do you like? Bisa Apakah kamu suka? Bisa Luna menjawab Blah-blah-blah I like Fried chicken Saya suka Ayam goreng Nah ini Ayam goreng Berarti Nanny Ini Menanyakan Kepada Luna Apakah kamu suka? Bisa Berarti karena Jawabannya tidak sama dengan pertanyaannya Maka Disini No Ya Tidak Saya lebih Saya suka Ayam goreng Maka kita pakai ini Anak-anak ya No I don't like I like Fried chicken Baik berikutnya Anak semuanya Kita ke soal Nomor 5 What is the Indonesian of donat? Nah disini Apa Bahasa Indonesia dari ini ya Nah jelas sekali Disini adalah Donat Anak-anak semuanya Sehingga jawabannya adalah A Kemudian Soal nomor 6 Cappuccino Is a king of Afri Peti C C C Jadi Cappuccino Ini adalah macam-macam Daripada Kopi ya Anak-anak ya Karena ada kopi Cappuccino Sehingga Jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Baik berikutnya Anak semuanya Kita ke soal Nomor 7 I like biscuits Very much Saya Sangat suka Biskuit Which one Which one Is a biscuit Yang mana Yang menunjukkan Biskuit Anak-anak Ya kita lihat Ini Biskuit Yang C Anak ya Kalau ini hamburger Ini donat Ini Biskuit Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal Nomor 8 I have An uncle Blah-blah-blah Name is Cono The correct word To complete The text is Kata yang tepat Untuk melengkapi Kalimat di atas ini ya A My B C C His Nah disini Saya artikan Bahwa saya Mempunyai Seorang Paman Oke I have Saya mempunyai An Uncle Seorang Paman Namanya Adalah Jono Kata gantinya Dalam Bahasa Inggris Untuk seorang Laki-laki Adalah His Ya His name Namanya Adalah Jono Jadi jawabannya Adalah C Anak-anak semuanya Soal nomor sembilan P R Blah-blah-blah T H Blah-blah-blah R The missing words are Ya disini kita isi ya Anak-anak ya Untuk Agar Ini menjadi Suatu kata yang bisa diartikan Disini O dan O Untuk A B E Dan E C O Dan E Nah ini anak-anak Kita bisa isi dengan O Menjadi bro Dan disini E Brother Yaitu saudara Laki-laki Jadi jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Baik berikutnya anak-anak semuanya Kita ke soal nomor 10 Ya soal nomor 10 Dita is my mother's doctor We can say that A Dita is my brother B Dita is my sister C Dita is my niece Ya disini Dita Dita adalah Putri Disini Diktor ini putri Ibuku Dita Adalah Putri Ibuku Kita dapat Mengatakan bahwa Dita is my brother Dita adalah saudara laki-lakiku Salah ya Karena disini Perempuan Putri Diktor putri Diktor putri ya Kemudian Dita is my sister Dita adalah saudariku Nah ini bener anak ya Karena sister itu saudara perempuan atau saudari Kemudian Dita is my niece Nah Nice ini Keponakanku Jelas Tidak tepat Anak-anak ya Karena Dita adalah putri Diktor itu putri My mother Ibuku Berarti itu saudara perempuan kita Atau Dita is my sister Jadi jawabannya adalah B Anak-anak semuanya Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal Nomor 11 Ya I want to go To cinema Is there any special Blah-blah-blah There Benny Yes There is special popcorn A Snack B Drink C Beverage Ya Anak-anak semuanya Saya ingin lah Ini artinya ya Saya ingin pergi ke bioskop Apakah disana Ada Khusus Ya Khusus apa kira-kira disini Nah Disini Karena disini special popcorn Popcorn ini termasuk snack Maka disini Jawabannya adalah A Anak semuanya Jika dilengkapi menjadi Apakah disana Any special snack There Ada Snack spesial Disana Ya Disana ada Spesial popcorn Ya Itu Itu Spesial popcorn itu ya Kemudian baik Anak-anak soal nomor 12 Ya Won I Eat Bowl A Of shop to Kita Urutkan Anak-anak semuanya ya Kita pilih Tentunya Anak-anak semuanya Yang pertama Untuk membuat kalimat yang bagus Yang pertama Kita awali dengan subjek Yaitu nomor 2 ini I Saya Saya Kemudian want I want Kemudian 8 I want to Ya I want to Kemudian saya ingin Eat Makan Ini anak-anak ya Oke Kemudian Bowl A bowl Of Sob Of Sob Jadi Saya Nomor 2 ini ya Saya Won Ingin To Won Itu ingin Eat Makan A bowl Semangkok Of Sob Semangkok Sob Jadi jawabannya adalah C Anak-anak ya 2 dulu I Won Kemudian 2 3 Eat Saya ingin makan Makan itu Eat A Bowl Semangkok Of Sob Semangkok Sob Jadi jawabannya memang C Anak-anak semuanya Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal Nomor 13 Ya Rini Mengatakan What do you like To eat Apa yang kamu Inginkan untuk Kamu makan ya Disini I like A porridge B Fried H C Fried Nodel Ya Anak-anak semuanya Kita lihat disini adalah Gambar Dari Apa ini Mie goreng Anak-anak ya Jadi Mie goreng itu bahasa inggrisnya Fried Nodel Ya Jadi jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Kalau porridge itu Bubur Kemudian Fridge egg itu Adalah telur goreng Ya Kemudian soal nomor 14 The antonym Of Bored Adalah Is Is itu kan adalah ya Antonim itu lawan kata Dari Bored Bored itu adalah Bosan Berarti kalau lawan dari bosan Adalah menarik Disini Yang artinya menarik adalah Inter Ya ini nah ya Jadi jawabannya adalah A Kalau glum Itu artinya suram Kalau Set itu artinya Sedih Jadi lawan kata dari Membosankan adalah Menarik Ini adalah Inter Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal Nomor 15 We feel Sesti We Bla 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 A bottle Of Mineral Water Kita Merasa Sesti Apa Kira-kira Sesti itu anak-anak ya House Sesti ini House Kita Berarti kita butuh Meminum Anak-anak ya Meminum Berarti disini Meminum adalah drink Kita butuh Kita minum Sebotol Air Mineral Dingin Seperti itu anak-anak Jadi jawabannya adalah C Kalau sleep itu Tidur Eat itu makan Jadi yang paling tepat Adalah Meminum Karena disini adalah House Seperti itu anak-anak Semuanya Kemudian soal nomor 16 Pasien Is Bla 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 In Indonesian Jadi arti dari Pasien Itu adalah Apa anak-anak ya Ya Sabar Jadi pasien itu artinya Sabar Jadi jawabannya adalah B Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal Soal nomor 17 Oke Soal nomor 17 This animal is big and grey It lives in the river It has small earth Which picture is resemble with the description Ya Hewan ini sangat besar Besar Dan abu-abu Ya Grey itu abu-abu anak-anak semuanya Kemudian hidupnya Di sungai Nah disini Sungai River itu sungai It has Smell earth Dia mempunyai Smell earth Adalah Telinga yang kecil Kalau telinga yang kecil Berarti tidak mungkin gajah Karena gajah Telinganya besar Kemudian hidupnya di air Jelas kalau hidupnya di sungai Disini river ya River ini berarti sungai Berarti jelas adalah Ini B Anak-anak semuanya Ini Kemudian anak semuanya Kita ke soal Text for nomor 18-20 ya Berarti kita artikan dulu Zebra are black and white Zebra mempunyai warna hitam dan putih They look like horse Mereka kelihatan seperti kuda Nah ini They like to run fast Dia Larinya Run itu kan lari Fast Cepat Berarti larinya cepat They eat grass and basses Mereka Memakan Apa grass ini Iya Rumput Dan semak-semak Iya They live Mereka hidup On the plane Plan itu dataran And grassland Yaitu padang Rumput Lion and tiger Singa dan harimau Suka Memakannya Atau memburu mereka Like to hunt them Jadi Singa Dan harimau Suka untuk Memburu Them Memburunya Nah kita lihat disini Pertanyaannya anak-anak semuanya ya Oke What color are the zebras Warna apa Yang ada pada zebra anak-anak Tadi adalah Black And white Berarti disini adalah yang B anak-anak ya Jelas sekali jawabannya adalah B Kemudian soal yang Nomor 19 Anak-anak semuanya They live on the plane Mereka hidup di dataran Nah what does the word They refer to Jadi disini ada kata They itu Menjelaskan tentang siapa Ya sangat jelas Ini they itu menjelaskan tentang Zebra anak-anak ya Tadi ya Jadi jawabannya adalah C Yaitu mereka hidup di Dataran The plane Dataran ya Itu Kemudian Berikutnya Soal nomor 20 Anak-anak semuanya Which statement Is true Based on the text Statement Yang mana Kalimat yang mana Yang menunjukkan True Yang benar Berdasarkan Text di atas Kita lihat disini Zebra Run slowly Zebra itu larinya Pelan Lah ini salah Tadi zebra itu larinya cepat Zebra Are here before Zebra Itu Memakan Tumbuh-tumbuhan Lah ini benar Anak-anak ya Karena tadi Memakan Grass And Basus Yaitu Memakan rumput Dan semak-semak Kemudian Zebra Live Indoor Anak-anak semuanya Yaitu Tak mungkin Karena zebra ini Hidup di Dalam ruangan Karena tadi Dijelaskan Disini Tidak ada Zebra hidup di Indoor Jadi ini Jelas salah Jadi jawaban yang benar Adalah B Anak-anak semuanya Baik Anak-anak semuanya Demikian tadi Pembahasan Soal Untuk Mata pelajaran Bahasa Inggris Assessment Sumatif Akhir semester 2 Atau ujian Kenaikan kelas Kelas 2 Tingkat sekolah dasar Atau matrasa Ibtidaya Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Semuanya Sehingga prestasi Kalian meningkat Sampai ketemu lagi Di pembahasan-pembahasan Soal berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!